Bagaimana hukum orang Islam Yang tidak sholat Akan tetapi melaksanakan puasa Tidak ada Orang Islam tidak sholat itu tidak ada Kalau dia ngaku Islam tidak sholat Itu kafir Orang kafir yang mengaku Islam Kalau orang Islam tenang sholat Karena Nabi mengatakan Yang membedakan antara Islam Dan kafirnya seseorang adalah Sholat Orang sholat ya kafir Orang yang orang Islam orang sholat itu tidak enak Kalau yang itu Dan disitu orang Islam ini Dombor sholat Ini kafir kabeh Lihatlah Lihatlah ini yang posa Orang orang Islam ini yang posa untuk ganjaran apa orang Yang diwajiki posa orang Islam Kalau kamu bukan Islam Posa itu percuma Orang untuk ganjaran Posa ya orang untuk ganjaran Orang posa ya orang dosa Orang dosa mereka yang orang posa mau Dosamu yang ada ke kafiran ini Kafir ini sholat ya orang ditung Posa orang ditung Bebas Apalagi Kami setiap bulan Ramadan Biasa bertadarus Dengan memakai mikrofon Di masjid Apakah ini diperbolehkan Ben apa sih aku tengok sih Maka pangkir unu masjid Betadarus Ben apa Ini semua kan Innamal Akmalu Binia Innamal Likulimri Eh Mana Tujuanmu apa sih Nah itu nanti Disitu akan menentukan Ini tujuannya Ben di rumah ke wang Ya aku Ketemu di rumah ke wang Tenan Kalau tujuannya didengar oleh Allah Orang tangguh per mikrofon Allah wiskurumu Ya rapat ya pak Maka saya tanya Belum jawab Pertanyaan saya Jawab dulu Tujuanmu apa Sebab apa Rasulullah mengatakan Semua amal manusia itu Tergantung akan dibalasi oleh Allah Sesuai dengan apa niatnya Kalau niatnya karena Allah Dapat bahala karena Allah Kalau niatnya karena manusia Ya dapat karena manusia Apa lagi Tadi ustad Telah menjelaskan Kalau kita berpuasa Hanya untuk Allah Tidak untuk minta jodoh Atau agar lulus ujian Dan lain-lain Tapi kalau kita Bernadar puasa Agar kita lulus ujian Itu bagaimana Nah enak Nantar puasa Dan lulus ujian Itu hanya lah ikrarmu Ikrarmu kan Jadi jangan Lil yang lain-lain Lulus ujian Nah kita lulus Bintang itu jodoh Nah itu bujian Bintang karunia Itu semua salah Tidak ada benernya Jadi semuanya itu hanya karena Allah Lillahirrabbilalamin Ini dilalak Pasa barang Karena kita Benelus Terus Tidak lulus Tidak apa Punimu apa Bintang karunia Bintang karunia Bintang karunia Bintang karunia Akhirnya Bintang karunia 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 Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Karena tanpa unsur kesengajaan, dikarenakan telat bangun tidurnya. Boleh, sahur itu, ada yang saya jenis sahur, ada yang banyak. Maka Nabi kan menurutkan, sahur itu berkah, walaupun hanya minum seteguk air. Jadi, Nabi minum seteguk air itu sudah sahur. Saya juga, wah aku ngomongin, ini kebiaran orang sempat sahur, mau minum susur rong gelas aku. Susur rong gelas itu rong sahur. Rong sahur. Buka yang mana? Buka, aku mah rong buka. Lagi makan kolak. Lalu makan bedang, rong buka. Jangan buka itu, makan nanti. Nah, warg itu lagi buka. Buka itu apa? Namanya buka itu membatalkan dari puasa tadi. Dia memakan, membatalkan puasanya. Maka, walaupun dengan minum seteguk air. Sekarang kalau ada, di awal ini berbuka dengan korma. Jika biji, nanti korma, ya es banyulah. Karena air itu bersih dan mempersihkan. Orang adhan sub maghrib, terus minum air itu sudah berbuka. Jika ini rong mangan, rong buka. Mangan ini rong mangan sego, warga itu. Ini rong buka. Apa lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mana? Ini belom Pak Yanto saking bendrope dan kelaten. Oh iya, mari Pak Yanto. Badi yang direk ini terang, Pak. Kalau mereka kagungan penyakit mah, lalu kalau mereka menawi siam, mereka kadang giat, kadang bote. Lalu ini, saban kalau siam ini mesti rong gemeter, lalu teringat dingin. Ini lalu lemes. Lalu ini lalu medot. Belahkan mau kau saban wulan Ramadan ini, lalu ngadai jadwal iman utawik namanya kultum. Lalu ini nama angsal. Yang posa ini menboten cakit tutup, ngimami parwis itu angsal nama boten. Lalu, saranipun bayar ini kok atas bunti, neklo bayar poso ini kok atas bunti, neklo bayar poso ini kok atas bunti, neklo adre, penyakit klo kambuh, nek tibiah ini kok menopo berdasarkan puasa nipun yang dipun tinggal. Mekatan, pertanyaan kau lo mungkin atas nekauningan, dan matunun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau puasa, karena sakit mah, untuk puasa belum kuat, ya tidak usah puasa dulu. Tidak usah puasa itu karena puasanya belum, apa sakitnya belum sembuh. Tapi kalau mesih bisa diharapkan kesembuhannya, sudah diopatkan dulu. Puasanya tidak usah puasa. Nanti kalau sudah sehat, puasa. yang ditinggalkan tadi, diganti puasa di hari lain. InsyaAllah masih bisa sembuh. Nah selama sakit tadi tidak puasa. Nah kalau tidak puasa, apa boleh menjadi imam sholat? Boleh. Ya, boleh. Sholat karo, sholat tarweh karo posoi raneh hubunganeh. Tarweh itu sunnah, puasa itu wajib. Orang tidak puasa, karena dibenarkan oleh agama, sholat tarweh boleh. Tetapi, kalau orang tidak puasa, tidak ada sebab apa-apa, ya kok sholat tarweh, long sunnah. Wajib merah dilakoni kok, malah sunnah dilakoni. Jadi kalau yang Bapak tanyakan, tidak puasa karena sakit, itu betul. Jangan dipaksakan. Nanti saja kalau sudah sembuh, ganti di hari lain. Tentang mengimami sholat, terus tidak masalah itu. Boleh. Sudah? Cukup? Baik, mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Saya berharap dengan memutar kembali, ceramah kenangan bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino ini, dapat menambah khasana ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.